Ada pemeriksaan yang terlapor? Ada dua akun, ada dua pemilik akun, artinya sudah, kalau kemarin kan akun yang kita laporkan, sekarang sudah mengarah kepada personal dari dua orang, kemudian di hari selanjutnya lagi ada beberapa orang lagi yang akan di panggil dari laporan kita. Dua terlapor ini, statusnya seperti apa mas? Di rumah rasanya atau apa? Info yang kita dapat dari penjidik itu beberapa terlapor ini, ada yang belajar, ada yang profesional, kenapa saya bilang profesional? Karena memang ternyata yang bersangkutan adalah seorang konten kreator, artinya memang terfokus kepada konten-konten yang ingin dia buat. Nah, ada juga terlapor yang memang sudah berkomunikasi dengan kita, dengan kuasa hukum, orang tuanya ya, karena kebetulan salah satu terlapor di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun. Ya, pada intinya orang tua menyampaikan bahwa telah diperiksa oleh Baris Kriksholmi, kemudian kita juga merasa menyesal, Dia ketahui bahwa terlapor ini memang hanya karangan atau cerita yang tidak sesuai dengan fakta yang menyesal. Kemudian orang tua menyampaikan bahwa mengajakan permohonan maaf atau mau mengajak Mbak Aziza untuk bermediasi atau melakukan musyawara untuk berdamai. Tapi untuk saat ini kami timku kuasa hukum tentunya harus berkoordinasi dulu dengan prinsipal kami dan juga keluarga mengenai permintaan dari orang tua terlaporkan. Untuk mau tindakan dulu ini? Menurut orang tuanya sih kalau mau tindakan lebih kepada memang ya masih di dalam ya anaknya melakukan ini kenapa mengosink sesuatu yang tidak betul. Kalau untuk terlapor lainnya yang juga sudah diperiksa hari ini kita nggak tahu karena kita belum berkomunikasi dengan mereka. Artinya membuka peluang buat damai juga ya Bang? Kalau dari penyidik Baris Bipori tentunya sepertinya akan mencoba memfajilisasi itu diantara para terlapor dengan kami pihak pelapor. Bagaimana nantinya tentunya keputusan tetap ada di prinsipal kami dari Aziza. Apakah akan bisa berdamai dengan para pihak yang telah mencemarkan nama baiknya atau tidak? Total ada berapa keseluruhan yang di... Total 12 akun ya 12 akun tapi yang sudah diperiksa itu sekitar 2 akun kemudian masih ada beberapa akun lagi atau personal lagi yang akan diperiksa di hari ini. Kita belum dapat info hari apalagi. Yang personal itu maksudnya gimana Bang? Sudah ditemukan orangnya ya. Sudah person. Artinya kalau kemarin akunnya mungkin akun namanya berbeda dengan nama asli. Jadi kalau sekarang sudah panggilannya penyidik Baris sudah akunnya tadinya anonim, sudah ketemu siapa pelakunya. Atau pemilik dari akun itu sudah ditemukan. Itu semuanya sudah ketemu? Saya kurang tahu ya penyidik apakah sudah menemukan dari 12-12nya. Kami hanya dapat info sejauh ini akan dipanggil sekitar 3-5 orang. Artinya apakah 5 ini adalah memang dari 12 akun atau belum. Kita tunggu dari perkembangan selanjutnya. Tapi... Seluruh pemberitaan hoax. Jadi pemberitaan yang tidak betul tidak sesuai dengan faktanya. Mau itu video, mau itu teks, mau itu foto tentunya. Semuanya sudah kita laporkan di 12-12. Masuk sahabatnya ya video share itu yang kemarin semuanya ada ruas di tegak ini. Saya tidak melihat ada video share ya. Video. Saya lebih bicara video ya. Karena kalau siur itu lebih kepada tentunya analisa kita masing-masing. Apakah sesuatu itu bersifat siur atau tidak. Untuk lokasi orang-orang di Lamporan Jakarta atau orang-orang di Lamporan Jakarta? Yang dilaporkan, yang diperiksa hari ini rata-rata dari Jakarta. Ada yang kita misalkan di sini, tadi yang kontaknya apa? Tidak. Tidak ada. Satupun akun, ataupun yang telah ditemukan nama-nama pemilik akun ini sendiri, tidak ada yang kenal satupun dengan hasilnya. Itu bisa kita pastikan. Yang dulu itu akun lama ya, apa akun baru? Kita tidak tahu ya membedakan antara akun lama dengan akun baru. Yang jelas akun-akun yang kita laporkan, sudah ditemukan pemiliknya. Beberapa sudah. Bang, sampai sekarang masih memantau juga bang netizen-netizen yang mungkin menyebar hoax atau seperti apa bang? Kita serahkan seluruhnya kepada penyidik. Apabila memang ada pengembangan, masih ada tentunya akun-akun yang masih menyebarkan hoax, tentunya penyidik akan temukan itu sejauh ini. Kalau kami dari tim hukum Viposan Lokom, tidak menemukan lagi ya. Tidak ketemu lagi dengan akun-akun yang masih menyebarkan berita-berita yang sudah betul. Tapi tentunya penyidik yang lebih dalam soal ini. Untuk orang netizen-netizen masih ramai-ramai, Pak? Masih sedikit informasi, komentar, rejizat dan restri. Itu juga diproses atau ini seperti apa bang? Kita laporkan sepanjang yang 12 ya. Kalau memang masih ada komentar atau segala macam, kita mengarah kepada akun. Jadi memang kita ingin sumber, kita ingin sumbernya yang bertanggung jawab. Sumbernya inilah yang membuat kisruh ya. Yang membuat netizen yang lain berkomentar, netizen yang lain juga akhirnya repost atau lainnya. Nah ini yang coba kita kejar dari 12 akun yang kita laporkan. Oke. Tidak ada, hanya di 12 akun ini. Jadi kita sekarang fokus kepada proses penyidikan, proses lidik, dan proses lidik yang akan dilakukan pada resmi. Padahal ini baru 2 akun ya, Pak? Baru 2 pemilik akun. Kita nggak tahu ya, 2 pemilik ini memiliki beberapa akun di 12 itu atau nggak? Karena tentunya itu lebih kemana di penyidikan. Pak, sejauhnya rasmen dari anggota sendiri sepertinya menggunakan pilihan juga 2 orang akun yang selalu bisa. Pemilik akun yang sudah ada. Seperti yang saya sampaikan tadi, pemilik akun itu kebetulan sudah berkomunikasi orang tua yang bersambutan dengan kami, kuasa hukum. Dan sudah melakukan klarifikasi bahwa yang bersambutan menyebarkan cerita yang tidak betul. Kemudian juga sudah meminta-minta maaf. Nah ini yang akan kita sampaikan kepada Aziza. Ya, kebetulan Aziza baru akan mendarat di Indonesia beberapa hari lagi. Bang, Aziza jadi ketemu sama Arhan di Arab Saudi, Bang? Kita lihat, nanti malam kan mainin, kelihatan. Tergantung apakah media Arab menampilkan Arhan atau Aziza. Yang jelas tentunya seperti yang disampaikan sebelumnya, memang mereka akan bertemu di pertandingan hari ini. Bang, berarti Aziza sebentar lagi aku bertemu dengan para pemilik akun ini. Atau seperti apa? Untuk kita serahkan ke penyidik ya. Yang jelas, apabila penyidik memang meminta kita atau mempasilitasi kita untuk bertemu dengan para pemilik akun ini, memang mereka melakukan itu dari penyidik ya kita akan patuhi. Sesuai dengan proses itu aja. Bang, sekarang Rami katanya bilang Aziza cuek. Sebagai kuasa hukumnya seperti apa, Bang? Memanggapinya? Saya pikir cuek karena memang beri, bukan cuek ya, lebih kepada memang ini berita yang memang tidak sesuai dengan fakta yang dia alami. Sehingga tentunya juga tidak menjadi persoalan juga bagi Aziza. Sepanjang memang ini sudah dilakukan prosesnya. Atau sampai dengan hari ini, penyidik para sekretori sudah melanjutkan proses dari laporan kita. Saya pikir juga lumayan cepat ya, lumayan cepat dari proses laporan yang dilayangkan oleh kita untuk diproses lebih lanjut sama baris itu. Oke. Terakhir mungkin Bang, apa yang mau disampaikan Bang? Apa yang mau disampaikan? Ya kita berharap, karena memang salah satu dari pemilik akun sendiri sudah menyadari dan menyampaikan kepada kita melalui orang tulanya yang berkomunikasi dengan puasa hukum menyampaikan bahwa apa yang dia tulis atau apa yang dia posting itu adalah berita tidak betul. Sehingga tentunya kita berharap Aziza juga tahu bahwa apapun terkait dengan pemberitaan contohnya, dengan repos lingkuhan, kemudian hubungan yang lebih dari satu orang, kemudian juga video dan segala macamnya, itu adalah berita yang tidak sesuai dengan faktanya. Sehingga jangan lagi dilakukan pemostingan pulang atau masih meributkan hal tersebut. Karena toh sudah ada yang mengaku bahwa itu tidak betul. Sehingga kita berhenti di sini dan kita lanjutkan. Biarkan Bang, Aziza juga bisa berkarya kembali dengan tenang, bisa berkarya kembali dengan nyaman, dan tidak mengganggu juga pihak keluarga yang lain, contohnya Arhan. Karena Arhan setelah ini juga akan tanding di tanggal 10. Jangan ribut kembali ya, tanggal 10 nanti konsentrasinya berkurang sehingga merugikan sendiri negara kita. Soalnya berarti biar mati makanya itu karena ini memang tidak benar semuanya begitu ya Bang? Ya karena ini tidak betul sehingga dan juga sudah diurus ya. Artinya Aziza kita tentunya sudah melihat bahwa penyidik pares krimpori sudah menjalankan fungsinya dengan baik. Sehingga dia juga lebih tenang, lebih fokus untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke.